Hai dan dari sini kalian bisa menonton langsung live sirkuit motor GP dari bukit ini saya wuuhu wuuhu mantap coy wuuhu 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 ini dia cari nganggung pulang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua sahabat dekah kali ini saya berada di danau mandalika yang berada di seputaran sirkuit mandalika dan hari ini saya rencananya mau nge-vlog lagi ke mana ya bingung saya mau nge-vlog dimana oh iya kita akan nge-vlog kali ini di pantai seger yang berada tidak jauh dari sirkuit mandalika bagaimana keseruan saya dan vlog saya kali ini ikuti terus vlog saya sampai selesai oke gans gans oke teman-teman sekarang kita akan menuju pantai seger untuk menuju pantai seger searah dengan bukit mereseh yang membedakannya adalah kita harus belok kanan di pelang petunjuk arah ini jalan-jalan yang kita lalui ini masih berada di seputaran pembangunan sirkuit mandalika sepanjang jalan kita akan melihat proses pembangunan sirkuit motor GP jalannya sendiri sangat berdebu dan masih berupa jalan tanah sepanjang jalan menuju pantai seger kalian akan bertemu dengan truk-truk yang mengangkut material pembangunan sirkuit motor GP mungkin bagi kalian yang baru pertama kali menuju pantai seger akan bingung dimana letak pantai ini karena sepanjang jalan sudah berubah ya dan dipenuhi oleh proyek-proyek motor GP namun kalian tidak perlu khawatir dan bingung kalian cukup mengarahkan kendaraan kalian searah dengan nav hotel selamat menikmati 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 di sepanjang jalan menuju pantai seger kalian akan melihat bukit-bukit yang ada di sekitaran pantai dikruk atau diambil material bebatuan dan tanahnya guna pelebaran jalan dan pembangunan sirkuit motor GP pembangunan ini merupakan mega proyek pemerintah guna menciptakan bali-bali baru yang akan tumbuh dan dapat berkembang menaikkan perekonomian di Nusa Tenggara Barat sepanjang jalan terlihat tidak begitu ramai ya karena kebanyakan mereka hanya menuju pantai Tanjung An ataupun Kek Mandalika padahal pantai seger ini sendiri masih berada di kawasan Kek Mandalika itu sendiri kebanyakan Kek Mandalika Kek Mandalika Kek Mandalika kawasan panti ini sangat luas ya karena terdiri atas berbagai macam bukit maupun pantai walaupun masih termasuk bagian dari kawasan pantai seger itu sendiri Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Patung legendanya tepat berada di belakang saya, itu dia, sebenarnya saya mau pergi ke sana, tapi kelihatannya lautnya sedang pasang, jadi kita tidak mungkin untuk ke sana. Dan di belakang saya adalah area parkir, tempat kita bisa memarkirkan motor jika ingin ke sini, depan ke Seger. Ini di belakang saya sendiri ada nap hotel, kalian bisa lihat sendiri, itu adalah jalan menuju nap hotel, ini adalah jembatan menuju nap hotelnya. Pemandangan di sini semua adalah laut dan laut, keren banget. Itu di belakang saya adalah bagian dari Pante Seger, keren banget, bisa kalian lihat. Oke, dari sini kita akan coba naik ke atas bukit Pante Seger dan melihat Pante Segernya, bagaimana rupa dari Pante ini. Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman, sekarang saya berada tepat di depan patung Putri Mandalika yang merupakan patung legenda Baunyale, Baunyale Lombok. Di sinilah tempat diadakannya Baunyale ya, di Pante Seger ini. Di sini terlihat bahwa pasir, pasir laut di sini berwarna putih dan airnya pun bening banget, kebiru-biruan. Jernih banget, kalian bisa dari, kalian bisa melihat sendiri kaki kalian ketika masuk ke dalam air lautnya. Benar-benar keren. Terus, pemandangan yang bikin lebih mantep lagi dari sini, kalian bisa melihat pemandangan bukit dari hotel, nap hotel ya, yang ada di depan saya. Benar-benar keren banget. Pante Seger ini sangat indah dan bagus banget. Apalagi kalau kita melihat dari atas bukit. Nanti saya akan mencoba ke atas bukitnya dan melihat keindahan sekitar bagaimana dari atas Pante Seger. Ikuti terus video ini sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang kita akan naik ke atas bukit Seger. Kira-kira kita jalan itu sekitar 10 menit lah sampai ke atas bukitnya. Ikuti terus video ini. Terima kasih telah menonton! 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 kamar mandi. Oke coy, ini dia di belakang saya adalah pantai dari Pantai Seger sendiri. Pantainya sendiri memiliki pasir putih dan ombak yang cukup besar. Biasa di Pantai Seger ini digunakan untuk surfing oleh para wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana besarnya ombak dari Pantai Seger ini. Benar-benar besar banget. Jadi saya sarankan janganlah kalian mandi kalau kalian memiliki kemampuan berenang yang bisa dibilang minus lah. Pasir di sini bentuknya pasir merica. Percis seperti pasir pantai di Tanjung An dan di Pantai Kutu Mandalika. Memang pandai-pandai di sekitaran Kutu Mandalika ini memiliki keunikan tersendiri dengan pasirnya yang putih. Lautnya yang biru, kehijau-hijauan dan nampak bening. Jadi tunggu apa lagi? Segera kalian datang ke Lombok. Mantap! Nah sekarang saya akan mencoba mandi di Pantai ini. Apalagi sekarang saya sudah kepanasan atau gerah banget nih. Langsung saja kita joss dan menikmati air laut Pantai Seger ini. Airnya benar-benar seger banget. Rasa lelah setelah berkeliling di kawasan wilayah sekitar Pantai ini rasanya tiba-tiba lenyap. Tenaga terasa di cas ulang. Ternyata laut di Pantai ini gak begitu dalam. Dan sesuai dugaan airnya benar-benar jernih banget. Sungguh pantai yang sayang banget dilewatkan bagi para wisatawan. Nah selama saya berendam dan mandi-mandi di sekitaran Pantai, saya bertemu dengan para surfer lokal. Di sini saya menyempatkan berbicara mengenai kondisi Pantai dan ombak yang berada di Pantai ini. Oke, perjalanan saya di Pantai Seger telah berakhir. Jadi ikuti terus video-video lainnya dari Langka Deka. See you in next video.